Banyaknya korban pencabulan oleh DF Sang Predator Anak di Kecamatan Simpangkatis, Kebupaten Bangka Tengah yang mencapai puluhan anak menjadi perhatian khusus Polres Bangka Tengah. Polres Bangka Tengah bersama Dinas Sosial dan Komisi Perlindungan Anak terus melakukan upaya rehabilitasi terhadap para korban. Mengingat selain kekerasan seksual, korban juga mendapatkan kekerasan secara verbal oleh tersangka DF. Untuk itu butuh penanganan khusus terhadap seluruh korban sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 2017 di mana rehabilitasi kesehatan sebagai pemulihan kondisi korban baik fisik maupun pesikis. Selain itu gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial sebagai upaya agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara baik dan wajar di masyarakat. Kami sudah melakukan koordinasi sama Dinas Kesehatan dan bidang psikologi untuk para korban. Kami lakukan counseling dan bimbingan untuk meningkatkan kepercayaan diri serta dapat tidak menjadi stres atau trauma bagi korban-korban ini. Untuk tersangka kami jarak dengan pasal 82 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak di mana ancaman hukumannya maksimal 15 tahun dan denda 5 miliar. Untuk berkas telah kita rampungin dan kami kirim ke kejaksaan untuk dilakukan penelitian dan tersangka masih di ruang tahanan MAPORES, Bangka Tengah. Selain itu KAPORES juga berharap kepada masyarakat khususnya orang tua untuk memberi pengawasan dan wawasan terhadap anak agar anak-anak dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Koba, Bangka Tengah, Doni, TVRI Bangka Melitung, melaporkan.